Hai kesempatan penendang pertama dari Maroko yaitu pemain bernama Sabiri yuk kita lihat go 1-0 untuk Maroko selanjutnya penendang kedua dari kesebelasan Spanyol kita lihat penonton sudah full di Stadium Education di Qatar Stadium ya semoga saja kesebelasan Spanyol bisa berhasil menendang penalti ini Sarabia pemain kedua dari Spanyol akan melakukan tendangan penalti gol Aduh sayang kena tiang jadi gagal Sarabia membobol gawang Maroko skor tetap 1-0 untuk Maroko yuk kita kembali kita lanjutkan lagi selanjutnya pendang kedua dari Maroko yaitu CF ya ini semoga saja bisa diantisipasi oleh keeper Spanyol kita saksikan apakah tendangan penalti ini masuk atau tidak selanjutnya giliran dari timnya Spanyol mereka menunjuk pemain bernama Soler semoga saja sukses tendangannya sehingga bisa memperkecil kedudukan skor sementara 2-0 untuk Maroko yuk kita saksikan sama-sama guladuh gagal saudara-saudara gagal pada penonton ataupun supporter Maroko bergembira sekali menyambut kemenangan atau gagalnya tendangan penalti dari Soler ini selanjutnya penendang dari Maroko ya pemain bernama Benen semoga sukses mengeksekusi tendangan penalti penalti ini gol aduh ternyata gagal saudara ternyata gagal saudara skor masih tetap 2-0 untuk Maroko eksekutor selanjutnya tendangan penalti ini dari timnya Spanyol akan ditendang oleh base square dan semoga saja sukses mengobrol kawan Maroko yuk kita saksikan satu dua ternyata gagal juga saudara-saudara agak suka gagal lagi gagal lagi supporter dari Maroko bergembira Ria bergembira Ria tanpa Maroko akan berhasil membukul atau memanakan pertandingan ini yuk kita saksikan terus penendang terakhir dari Maroko penendang berikutnya dari Maroko merupakan penendang penentuan ini yang menuju pemain bernama Hakimi ayo go Hakimi sukses membukul kawan Spanyol skor 3-0 jadi selamat untuk Maroko selamat untuk Maroko selamat untuk Maroko selamat untuk Maroko untuk sukses melaju ke perempat final sukses untuk Maroko selamat congratulations supporter Maroko sangat bergembira menyaksikan tim negaranya memenangkan pertandingan penting malam ini selamat selamat semoga sukses